Intro Allahuakbar Allah Pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan Pamedan Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang berlangsung hikmat Sejak pagi warga mulai rame berdatangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha Bertindak sebagai imam sholat Idul Adha, Sultan Muhammad Isa dan Khatib, wakil wali kota Tanjung Pinang Sahrul Dalam urayan ceramahnya, Khatib menjelaskan pengorbanan Nabi Ibrahim AS Yang rela dan ikhlas mengorbankan anaknya demi kepatuannya kepada Allah SWT Satu hal yang harus kita pahami Bahwa kesangkupan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anak kandung satu-satunya ketika itu Yakni Ismail bukanlah semata-mata didorong oleh ketaatan yang membagi hutan Tetapi keyakinan bahwa apapun perintah Allah harus dipatuhi Pelaksanaan sholat Idul Adha ini juga dihadiri wali kota, sekretaris kota dan beberapa kepala dinas di Pemko Tanjung Pinang Pelaksanaan sholat Idul Adha ini berjalan tertib, aman dan lancar Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, MNC Media memberitakan